Halo semuanya, saya Fanny dan sekarang di tangan saya ini ada Samsung Galaxy S7 Nah, Samsung Galaxy S7 ini rilis di sekitaran bulan Februari atau Maret di tahun 2016 Berarti udah 3 tahun lah ya Nah, untuk Samsung Galaxy S7 ini dia termasuk ke handphone yang sangat premium dan flagship pada masanya Sebelum saya review mengenai capability dan worth it atau enggaknya Samsung Galaxy S7 di 2019 ini Saya nanti akan unboxing untuk handphonenya Tapi sebelum saya unboxing, lagi-lagi jangan lupa untuk klik like dan subscribe Terus nyalain juga nih lonceng notifikasinya supaya kamu enggak ketinggalan info update apapun dari channel ini Let's check this out Nah, seperti ini nih guys tampilan dari box Samsung Galaxy S7 Masih terlihat premium dan flagship ya Oh iya, untuk kisaran harganya itu di pasaran sekarang masih di 4 juta sampai 5 juta Itu untuk di toko offline Sementara untuk di online, kisarannya adalah di 3 juta sampai 4 jutaan Selisihnya sampai 1 juta ya Nah, itu untuk harga HP barunya Garansinya pun masih resmi dari Sane Untuk handphone secondnya, itu lebih murah lagi loh guys Harganya di 2 juta rupiah saja Oke, sekarang kita coba balikan boxnya ya Nah, di bagian belakang sini terlihat detail dari spesifikasinya Untuk Galaxy S7 ini, dia sudah bisa menggunakan 4G LTE Kemudian untuk prosesornya, dia sudah 64 bit dengan octa-core prosesor Untuk RAM-nya sendiri, dia sudah di 4 GB Jadi, sudah cukup besar ya Nah, untuk layarnya, dia sudah Quad HD dengan support AMOLED Kemudian untuk kameranya sendiri, dia sudah dual camera Yang pertama, untuk kamera belakangnya dia di 12 MP Dan untuk kamera depannya di 5 MP Wih, dia juga mempunyai sertifikat IP68 Atau sertifikat water and dust resistant Untuk chargernya, dia sudah wireless charging Dengan adanya charging pad required Terus, NOX capable juga dengan memori internal di 32 GB Oke, sekarang saya buka dulu boxnya ya Tapi untuk informasi aja nih guys Saya belinya dalam keadaan second di online shop Di salah satu online shop Oke, sekarang kita buka untuk flip magneticnya ada di samping kiri Nah, ini dia handphone-nya Seperti ini Wih, warnanya pink Kesukaan saya sih sebenarnya Dan body-nya juga pas banget digenggam Oke, sekarang saya simpen handphone-nya di sebelah sini Dan kita coba obrak-abrik Dalamannya ada apa aja Nah, disini kita bertemu dengan box kertas Yang ternyata di dalamnya itu Bukan kado Ternyata disini ada manual book Dan juga ada sim ejector Ya, sim ejector yang ini ya Kemudian kita simpen disini Kita lihat lagi disini ada kepala charger Kepala charger Kemudian ada juga kabelnya Kabel micro USB Ada juga USB connector Dan wow, ini sebenarnya menarik perhatian saya Warnanya hijau-hijau gitu ya Ini ada earphone dalam boxnya Berwarna, oh ternyata berwarna putih Hanya mungkin dari luarnya aja terlihat hijau Ini ada earphone dan juga ada earbudnya Oke, sekarang kita lanjut ke HP-nya dong Samsung Galaxy S7 2016 ini Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya Soal genggaman di tangan Kalau dibandingin dengan HP-HP Android zaman sekarang Yang rata-rata pakai plastik atau glastik Jelas beda banget Karena body dari Samsung S7 ini Udah glass dan metal ya Tuh, seperti ini nih guys Oke, sekarang saya coba hidupkan handphone-nya Tuh, lihat deh guys Disini masih ada bezel-nya gitu ya Masih ada bezel-nya cukup tebal Tapi ini tuh ngebantu banget Untuk kalian yang ceroboh Meminimalisir resiko-resiko lecet-lecet gitu Terus ini juga nggak perlu khawatir Aman banget Karena dia udah menggunakan Corning Gorilla Glass 4 Terus untuk fingerprint-nya juga udah ada Tapi dia letaknya itu ada di depan Jadi masih satu gitu sama bezel-nya Untuk bagian belakangnya itu ada 12MP Kamera Dan ada flash-nya juga Terus untuk di bagian sampingnya Dia ada tombol power Tombol power di sebelah sini Dan juga ada bagian volume Di sebelah sini Bagian atas dan bagian bawah Terus untuk bagian bawahnya ini Dia ada slot audio jack Ada port untuk charger juga Dan juga ada microphone atau speaker Nah untuk bagian atasnya Kita lihat di sini ada slot untuk micro USB Dan juga slot SIM Nah untuk tampilan menunya sendiri Seperti ini ya guys ya Jadi for your information nih Walaupun waktu keluarnya hape Samsung ini Dia hanya pakai Android versi 6.0 Atau masih di Marshmallow Tapi hape ini tuh udah 2 kali update Dan sekarang dia udah ada di Android 8.0 Atau udah Oreo Bukan yang terbaru sih Tapi ya lumayan lah ya Nah untuk display-nya tuh seperti ini nih guys Kita coba klik untuk Instagram Tuh udah kayak gini Super AMOLED dari Samsung Memang gak pernah fail ya Nah walaupun dari tampilannya tuh Beda banget sama adeknya yang S8 Karena si S8 udah gak pakai bezel Maksudnya udah gak pakai banyak Terlalu banyak bezel kayak S7 ini Tapi kekurangannya masih ketahan lah ya Sama bodinya yang berasa banget premium dan keren Terus untuk bagian belakangnya dia udah pakai kaca dan metal Terus sampingnya juga udah pakai kaca dan metal Oke sekarang kita mulai review mengenai kameranya ya Kita mulai dari kamera belakangnya Dia udah banyak berbagai fitur Termasuk ada fitur OES juga Terus untuk kamera belakangnya ini dia sudah di 12MP Dengan bukaan lensanya 1,7 Jadi cukup mantep lah ya Sekarang kita coba lihat hasilnya Nah seperti ini hasilnya Gimana menurut kalian guys Bagus gak sih? Ini dari keadaan yang cukup banyak cahaya ya Atau full light Seperti ini Nah hasilnya terbilang bagus sih Kalau menurut aku Apalagi sumber cahayanya itu udah cukup Dia bisa agak-agak bokeh gitu juga sih Tapi kalau kondisi low light Seperti apa ya? Nah ini dia hasil pengambilan gambar Dari cahaya yang kurang ya Atau low light Seperti ini nih hasilnya Menurut kamu gimana? Menurutku sih pretty good lah ya Ini yang low light Dan ini yang full light Atau banyak cahaya Oke sekarang kita lanjut aja ke kamera depannya ya guys Nah untuk hasil dari selfie-nya seperti ini nih guys Ini dari yang low cahaya ya Kita bandingin dengan yang high cahayanya Yang cahayanya banyak kayak gini hasilnya Ini yang low lagi Dan ini yang banyak cahaya lagi Gimana menurut kamu? Ya untuk ukuran 5MP sih What do you expect ya? Begitulah hasilnya kurang lebih Kamu menurutku sih ya Pretty good lah Lumayan Sekarang saya mau nyoba Menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy S7 Tapi di luar ruangan Hasilnya seperti ini Nah ini dia pengambilan gambar Menggunakan kamera belakang dari Samsung Galaxy S7 Menurut kalian seperti apa sih kualitasnya? Apakah sudah bagus atau enggak? Oke kurang lebih itu tadi ya Untuk review kamera foto dan kamera videonya Nah sekarang bagiannya untuk para gamers nih Pasti penasaran kan Gimana performa dari Samsung S7 Saat memainkan game kesayangan kamu Yang lagi dimainin ini Pasti kalian game lovers Sudah enggak akan asing lagi ya Yap betul Ini adalah PUBG Untuk performa dan akselerasinya Sudah cukup mantul kok Dari segi tampilannya Samsung Galaxy S7 ini Masih terbilang flagship Bodinya juga masih mantep Dan layarnya juga menggunakan Super AMOLED Terus untuk kalian yang penyuka full screen Atau layar full Itu mungkin sedikit kurang ya Karena Samsung Galaxy S7 ini Memiliki bezel yang cukup tebal Tapi untuk segi layarnya Itu dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 4 Nah untuk baterainya sendiri Untuk Galaxy S7 ini Dia masih di 3000 mAh Jadi kalau untuk kalian yang mobile Litasnya itu cukup tinggi Mungkin masih sedikit kurang ya Tapi itu bisa tertutupi semuanya Dengan teknologi fast charging Yang dimiliki oleh Samsung Galaxy S7 ini Walaupun untuk portnya itu sendiri Masih menggunakan micro USB Tapi sekarang masih banyak handphone Android Yang menggunakan port charging micro USB Jadi menurut saya itu bukan masalah yang besar lah ya Oh iya sekarang kita berbicara mengenai Sertifikat IP68 nih Nah untuk kalian yang gak tau Apa itu sertifikat IP68 Itu adalah sertifikat anti percikan air Atau anti debu Untuk Samsung seri terbaru pun Seperti Samsung A30 dan A50 Dia pun belum bisa berani Untuk memberikan sertifikat itu Jadi menurutku totally cool lah ya Selain daripada itu Untuk kalian yang senang berenang atau menyelam Handphone ini bisa dibawa di kedalaman 1,5 meter Dengan maksimal durasi 30 menit Nah untuk resolusinya sendiri Dia udah mantep banget ya Karena udah ada di 2560 x 1440 pixel Dengan kerapatan layar atau PPI di 577 Jadi udah cukup banget memanjakan mata kita Dengan gambarnya Well lanjut untuk bagian kameranya Sekarang kita mulai dari kamera belakangnya dulu ya guys Untuk kamera belakangnya sih menurut aku udah bagus banget Apalagi kita pengambilannya di low light Itu juga udah cukup maksimal Terus untuk kalian yang seneng selfie Kalau menurutku walaupun dia sudah di 5 megapiksel Tapi hasilnya itu masih kurang instagramable lah ya Nah lanjut lagi untuk kalian yang seneng main game Terutama PUBG Nah menurutku sih udah aman ya Karena chipsetnya udah mulai tinggi Walaupun untuk ketahanan baterainya itu Dia hanya di 3000 mAh Yang otomatis cepet habis baterainya Dan juga handphonenya lebih cepet panas lah ya So semua balik lagi ke kebutuhan kamu ya guys Apakah dengan budget segitu Kamu merasa masih worth atau enggak Untuk beli Samsung Galaxy S7 di 2019 ini Kalau review dari temen-temenku Pengguna lama dari Galaxy S7 sih Dia merasa kayak aman-aman aja sih Nyaman-nyaman aja untuk pakai Galaxy S7 ini Dan saya pun karena saya enggak pakai handphone ini untuk main game Jadi kalau menurut saya sih ya worth it lah ya Tapi aku sih masih berharap kayak Samsung berbaik hati Untuk mengupgrade OS-annya ke Android Pie Oke cukup sekian review singkat mengenai Samsung Galaxy S7 dari saya Fanny Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kamu enggak ketinggalan info update apapun dari channel ini ya Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye